Hai Wax out pagi perkenalkan nama saya Elysius Mariano Ngunna NIMS 12.009 kelas A19.04 jadi disini saya akan mengerjakan tugas di modul 1 untuk mata kuliah pemrograman mobile web pemrogram web dan desain web jadi disini ada yang pertama saya akan membuat cara instalasi exam selanjutnya Visual Studio Code komposer barulah rafael ke langsung saja untuk examnya dan Visual Studio Code sudah saya download menggunakan link yang sudah ada di modul 1 tadi ini examnya langsung selesai kita klik tunggu masih loading di pilih yes oke nanti dia muncul tambahan seperti ini kita pilih next next select folder LKC di evaluasi exam not not ok hai oke hai 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 kaos hai 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 Oh folder lamanya masih ada sepertinya Oh kisahnya kita Oh kisahnya kita kita pakai Inggris saja kita next next lalu kita tunggu dia menginstall ya kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ini mungkin menutupkan waktu ketemu saja oke jadi disini sudah mau habis tinggal 25% lagi oke jadi untuk instalasinya sudah selesai kita pilih finish juga cari agak jari examnya sudah ada nah selanjutnya kita akan menginstall Visual Studio Code kita tunggu saja kita buka file yang sudah kita download tadi kita tunggu nah ini exam tadi nah ini kita pilih i-assert next next oke kita pilih create desktop icon next kita langsung pilih install kita tunggu sampai proses instalasinya selesai oke nah disini untuk instalasi Microsoft Visual Studio Code nya sudah selesai nah seharusnya disini kita tunggu ini mesin dia mesin membutuhkan aplikasi installasi code nya dan aplikasi saya juga sedikit like berat kayaknya dia seperti ini kita kalau saja nah selanjutnya kita buka di modul tadi nah berikut adalah instalasi komposer untuk komposernya linknya ada disini kita klik langsung linknya linknya di sini kita pilih using the installer lalu kita download and run Composer ZRX oke nanti filenya akan di download oke kita pilih open file install for all user recommended kita pilih yes oke ini kita next apk antara centangnya intar ini cari coba ini pfp kita pilih next tari ini next next set up ini apa coba next oke ini harus nanti centang itu tadi kita next aja lalu kita install next lalu finish nah untuk mengecek apakah komposer sudah berhasil di install kita menggunakan command from lalu kita ketik komposer lalu kita enter oke jika dia tampilannya seperti ini berarti dia sudah berhasil di install oke jadi untuk komposernya sudah selesai oke baik selanjutnya untuk instalasi komposernya sudah selesai kita akan menginstall Laravel kita menginstall Laravel menggunakan command prompt juga oke kita buka dulu cmd kita buka yang baru nah pastikan kita sudah menginstall exam disini exam saya menggunakan yang versi 324 kita jalankan dulu kita jalankan oke nah disini kita harus membuat directory kita harus membuat directory di dalam exam htdocs disini kita buat new folder saya beri nama kuliah web oke lalu disini lalu disini kita langsung saja kita pilih cd enter misalnya cd exam nah lalu kita masuk ke folder exam kita pilih cd htdocs htdocs enter nah lalu di exam htdocs kita membutik composer composer create create project kita akan membuat suatu project spasi lalu kita pilih prefer dis prefer dis spasi laravel 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 lalu kita masukkan nama folder kita buat kuliah web lalu disini kita enter kita tunggu proses mendownload laravel sampai selesai oke semua kodeksinya baik kita tunggu saja seperti ini jaringan oke kita tunggu ini sudah jalan sedikit lagi sedikit lagi selamat menikmati 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 sedikit lagi oke kita tunggu saja selamat menikmati oke nah cari disini untuk semuanya sudah sukses lalu kita akan melakukan proses terakhir yaitu apakah ini sudah bisa dicamakan atau tidak sudah benar prosesnya atau tidak kita ketikkan php cd kuya web php artisan search selantar ini saya salah mohon maaf ini saya salah search cd guliah web lalu kita enter dulu nah di guliah web ini baru kita tulis php artisan search oke oke ini dia starting level kalau sudah seperti ini seperti ini sudah berhasil sebenarnya coba kita tulis ketikan ini di web browser kita di google chrome tunggu tunggu nah jika sudah disini kita langsung coba kita masukkan angka yang ini 8000 ini kita tulis localhost yaitu kita tulis not localhost titik 2 8000 lalu kita enter oke dia akan membuka laravel nah dia seperti ini jika muncul seperti ini partisme sudah benar laravel kita install memiliki composer nah ada cara lain lagi untuk membuka laravel ini misalnya dengan localhost garis miring kuliah web garis miring public kita enter public public sebenarnya saya mohon maaf publicnya tidak pakai k kita enter kita kaya kurang localhost garis miring kuliah web garis miring public terima kasih